Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hari ini kita masuk di materi grader hai 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 ini lanjutan dari materi sebelumnya Hai grader merupakan alat yang cocok untuk keperluan perataan permukaan dalam rangka bentuk permukaan secara mekanis ya jadi dia bisa memotong kemudian menyebarkan ya menyebarkan dia kemudian pemotongan samping penyelesaian akhir ya kroning membuat parit ya kemudian scarifying Hai eh jenis grader ada yang otomatik ada yang ditarik ya ditarik dengan traktor Hai otomatik artinya di sini mesin-mesinnya dalam satu komponen dengan apa namanya dudukannya ya kalau tawet grader dia berpisah karena ditarik oleh traktor fungsi grader yang lain pengusuran tanah mencampur tanah telatan tanggul menguruk galian dan sebagainya Hai bagian penting pada motor grader di sini kita lihat ada mata pisaunya grader blade yang dipasang pada bagian alat di bagian circle nya nantinya supaya dia bisa berputar ya sedikit ataupun turun naik nantinya kemudian kendali blade untuk mengontrol mata pisau kemudian traktor sebagai dudukkan atau mounting dari blade Hai untuk memudahkan grading pada tanah yang keras dapat menggunakan scarifier seperti reaper ya bajak pada bulldozer seperti pada bulldozer ya yang diletakkan di depan bled yang dikendalikan sendiri kemudian grader blade dipasang pada circle dan semua gerak utama pengendalian blade dilakukan melalui gerakan circle ya posisi circle digantungkan pada drawbar ya pada penggantungnya sebuah frame yang berbentuk segitiga yang satu ujungnya dapat berputar pada bagian depan yang disebut dengan overhead frame dan ujung lainnya digantungkan pada lengan pengangkat lift up gerakan pokok pada grader blade ada angling ada side shift dan ada circle lift angling di sini memberikan kedudukan serong pada blade terhadap arah gerak kendaraannya dengan mengendalikan circle tujuannya untuk memotongan samping seperti bulldozer kemudian ada side shift memberikan kedudukan blade di samping poros kendaraan sehingga permukaan yang sudah diratakan tidak terinjak oleh roda-roda kendaraannya kemudian ada circle lift gerakan menaikkan atau menurunkan circle dengan blade-nya dalam arah vertikal yang digerakkan oleh dua lift arm dua pengangkat lengan apabila salah satu lift arm yang bergerak memberikan kedudukan blade menjadi lebih miring ini untuk side casting juga bisa ini dia dari bagian-bagian grader nomor satu blade yang pisaunya yang kedua circle-nya yang ketiga ini lift arm tadi pengangkat lengan-nya yang keempat draw bar-nya ya kemudian yang kelima overhead frame ini overhead frame bentuk dari grader itu sendiri ini saya ambil dari youtube-nya ada refi mining ada berbagai macam grader ya tadi ada tiga deh yang strike blade ya pisau lurus aja sebentar saya cepat-cepat ini ya ini grader itu kita lihat disini sebentar ini kita percepat mohon maaf ini ya ini circle lift bisa berputar atau menggunakan yang di atasnya draw bar kemudian ada overhead frame tadi kemudian ada lift arm pengangkat bagian dari pisau ini circle lift oke baik itu dia bentuk dari grader kemudian produksi motor grader dapat dilihat disini dipengaruhi oleh bahan yang dikerjakan kualitas operator dan kondisi medan untuk perhitungan produksi disini dapat dilihat contohnya jadi berbagai macam produksi ada komatsu ya ada sakai ya banyak banyak produksi alat berat yang kita ketahui kemudian produksi disini rumusnya dengan penggunaan grader ya ada V dikalikan LE kurang L0 dikalikan 1000 dikalikan job manajemen job manajemen itu sesuai dengan tabel 3 yang sebelumnya lebih kurang sama ya medan baik manajemen baik gitu ya V sama dengan kecepatan operasi atau kerja LE panjang efektif pisau blade L0 L0 itu lebar overlap ya LO nya lebar overlap nya biasanya diambil 0,3 ya 0,3 meter untuk kecepatan operasi nilai V yang ini ya nilai V yang ini ini tergantung dari pekerjaan yang kita jalankan contohnya perawatan jalan 2 sampai 6 berarti diantara range ini masih bisa kita ambil 4 boleh 5 boleh dan yang penting minimalnya 2 maksimalnya 6 begitu juga yang lainnya buat parit finishing tanah asli meratakan tanah mengatur ketinggian ya ini kecepatan yang kita ambil untuk pekerjaan yang khusus seperti meratakan permukaan yang harus laksanakan dalam beberapa lintasan ya jadi lintasan itu namanya pas ya dapat digunakan rumus berikut ini T sama dengan N kali D V dikalikan JM keterangannya T merupakan waktu yang diperlukan N sama dengan jumlah lintasan D sama dengan jarak kerja V kecepatan JM itu kondisi medan kerja dan manajemen N dapat dihitung juga dengan rumus N sama dengan W per LE kurang L0 dikalikan N ya N kecil disini jumlah lintasan yang diperlukan ya jumlah lintasan yang diperlukan untuk meratakan permukaan W di sini lebar total yang harus kita selesaikan yang harus kita finishing LE lebar effective blade dan L0 lebar overlap untuk nilai LE dan L0 bisa kita ambil dari tabel ini berdasarkan sudut apa namanya pisaunya ya sini ada model panjang pisau LE kurang L0 dengan sudut 60 dan sudut 25 tinggi angkat pisau dan kecepatan operasi dalam satuan kilometer per jam jadi kalau misalnya kita gunakan GD200A1 panjang pisaunya 2200 mungkin LE dan L0 sedutnya kita gunakan 60 berarti di 1600 ya mungkin tinggi angkat pisau nya 285 maka kecepatan operasinya diantara 3,8 sampai 31,1 kilometer per jam antara satunya boleh diantara ini boleh kita ambil nilai kecepatan sebagai estimasi ya perkiraan saja kemudian contohnya begini hitunglah waktu ini dibutuhkan untuk memperbaiki jalan tanah gravel ya jalan tanah gravel lebar 9 meter panjang 10 kilometer jika digunakan motor grader komatsu GD650R1 pekerjaan cukup dilaksanakan 1 kali lintasan ya pekerjaannya cukup dilaksanakan 1 kali lintasan sudut pisau atau blade nya digunakan 60 rejat dan kondisi manajemen baik serta keadaan medan kerja baik kita jawab dulu dengan rumusan N sama dengan kalau kita lihat tadi rumusan ini W per LE kurang L0 dikalikan N kecil ya untuk N besarnya W W itu lebar lebar dari pekerjaan 9 meter per disini kita ketahui sudut pisaunya 60 derjat LE kurang L0 disini kita lihat kita menggunakan GD650R1 GD650R1 ini dia sudut ini panjang pisaunya 4010 milimeter maka karena sudutnya tadi 60 derjat maka kita dapatkan nilai 3710 ya tinggi angkat pisaunya 400 4,1 dan 20,1 kalau bisa yang seperti ini ini ada 2 angka ini ada 3,8 3,6 angka yang di atas kecepatan berjalan maju angka di bawah kecepatan berjalan mundur ya jadi dia mundur lebih lambat daripada kondisi majunya maka N sama dengan 9 per 3,71 karena disini satuannya milimeter maka kita ubah menjadi meter 2910 mili menjadi 2,91 mili ya ataupun disini totalnya karena kita gunakan 3710 maka 3,71 dikalikan 1 1 itu ya N kecil N kecilnya 1 kali lintasan maka N besarnya atau nilai pasnya sama dengan 3 kali kecepatan operasinya 5 km per jam ya kecepatan operasinya 5 km per jam ini kecepatan operasi jadi ada minimal dan maksimal kita ambil diantara 4,1 dan 20,1 berarti 5 ya misal job manajemennya dari tabel 3 sama dengan alat gali dan alat busur kan ada job manajemennya ya nanti dilihat lagi tabel 3 nya itu saya ambil 0,75 karena manajemen baik medan kerjanya baik maka kita ambil nilai T tadi dengan rumusan yang ini T sama dengan n kali D per V kali JM nnya udah kita ketahui tadi 3 kemudian panjangnya tadi 10 ya per 5 kali 0,75 5 itu kecepatan operasi 0,75 dari medan dan kondisi manajemen 0,75 maka dapatlah T ya waktu yang kita butuhkan yaitu dalam pekerjaan ini dengan panjang 10 kilo dan grebel lebarnya 9 meter yaitu 8 jam oke baik itu untuk materi dari grader nanti bisa dilihat contoh-contoh lainnya di materi yang lain terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.